Lembah berdarah jelit sembilan. Yeaa, berbicara sebenarnya kemenangan. Yang berhasil diraihehekeng dari balik kekalahan yang dideritanya sama sekali di luar dugaan siapapun serta berlangsung terlalu cepat, kendatipun Shin Si Kuan Chu serta anak buahnya memiliki kepandaian silat yang luar biasa pun, tak sempat lagi mereka untuk berkutik. Dengan suara sedingin es Shin Si Kuan Chu segera membentak. Heee keng, kau benar-benar tak akan melepaskan dia yeaa, aku tak akan membebaskan dia sahut Heee keng. Sambil menggertak giginya kencang-kencang, Shin Si Kuan Chu segera meloloskan sepasang senjata puan keampitnya, lalu selangkah demi selangkah berjalan menghampiri anak muda tersebut. Dengan mencorongkan sinar tajam dari balik matanya Heee keng segera bentak keras. Kuperintahkan kepadamu untuk segera berhenti, apabila satupun di antara kalian berempat berani maju selangkah saja saat ini juga akan ku cabut nyawa Kaming Tiong. Atas bentakan dari Heee keng ini, mau tak mau Shin Si Kuan Chu harus menghentikan langkahnya, sebagaimanapun juga Kaming Tiong sudah jatuh ke tangan lawan, itu berarti apabila dia tidak segera berhenti, bisa jadi Heee keng akan segera membinasakan Kaming Tiong. Kembali Heee keng berkata dengan suara dingin. Aku harap kalian sedikitlah tahu diri, sebab bila kalian betul-betul berani bertindak, yang mampus lebih dulu adalah Kaming Tiong. HMM, apabila kalian tak percaya, silahkan saja untuk dibuktikan sendiri. Shin Si Kuan Chu beserta anak buahnya benar-benar tak berkutik lagi, tentu saja mereka tak berani bertindak secara gegabah sehingga mengancam keselamatan jiwarkannya. Heee keng segera bertindak cepat dengan merogoh ke saku Kaming Tiong serta mengambil kedua bagian peta Semkotoh ik berada di sakunya itu ternyata benda tersebut benar-benar ditemukan. Sambil tertawa dingin dia segera memasukkan kembali peta Semkotoh yang berhasil diperolehnya itu ke dalam saku. Bisa dibayangkan betapa gramnya Shin Si Kuan Chu beserta anak buahnya setelah menyaksikan kejadian ini bahkan air muka Ho Ching Soat pun turut berubah hebat. Setelah mengambil kembali kedua bagian peta Semkotoh tersebut mendadak Heee keng berseru kembali. Lo Chiampoe, ada apa sahut si jago asap dari lima telaga dengan suara dingin? Dapatkah kau memberi sebutirpi lagi untukku? Si jago asap dari lima telaga tidak banyak bicara kembali dan menyodorkan sebutir pil kepada Heee keng. Dengan cepat pemuda itu memasukkan pil itu ke dalam mulutnya lalu sambil mengobati luka yang dideritanya dia awasi dengan seksama gerak-gerik dari Shin Si Kuan Chu beserta anak buahnya. Sekalipun pil pemberian dari si jago asap dari lima telaga bukan termasuk pil yang mustajab namun mendatangkan khasiat yang luar biasa bagi luka yang dideritanya. Tak selang setengah jam kemudian Heee keng merasakan semangatnya telah berkobar kembali, rasa sakit yang menggerogoti isi perutnya telah menghilang dan tenaganya sudah pulih kembali seperti sedia kala. Maka dipandangnya Kaming Tiong yang berada dalam kempitannya sekejap, tanpa terasa dia teringat kembali akan perkataan dari si setan di antara setan. Maka setelah tertawa dingin katanya, Kaming Tiong, aku akan membunuhmu. Selesai berkata dia segera mengangkat tangan kanannya dan siap melancarkan pukulan maut. Mendadak terdengar Hao Ho Ching Soat menjerit kaget, Engkoh keng kau tak boleh membunuhnya. Mendengar teriakan dari Ho Ching Soat ini satu ingatan lain segera melintas pula di dalam benak Heee keng tanpa terasa, pikirnya. Andai kata aku membunuh Kaming Tiong sekarang juga kemungkinan besar aku pun tak akan terlepas dari cengkeraman orang lain. Tapi ingatan lain segera melintas kembali di dalam benaknya. Sebaliknya kalau aku tidak membunuhnya aku pun tak bisa lolos dari batas kehidupanku tiga bulan mendatang. Untuk beberapa lama saatnya dia menjadi ragu dan tak tahu bagaimana mesti mengambil keputusan. Akhirnya setelah memandang sekejap ke arah Hao Ho Ching Soat, dia menegur dengan suara dingin. Mengapa aku tak boleh membunuhnya? Bukankah kau telah berjanji tidak akan membunuhnya? Tapi dia justru hendak merenggut nyawaku, sahut Heee keng sambil tertawa dingin. Engkoh keng, kau harus memberi kebahagiaan hidup kepadaku. Heee keng segera tertawa tergelak. Haa ah, haa ah, haa ah, aku memang harus memberi kebahagiaan kepadamu dan berjanji tak akan merenggut kebahagiaanmu itu. Tapi aku telah memberi satu kali dan kali ini aku tak bisa memberikan lagi kepadamu. Apakah kau hendak mengingkari janjimu sendiri menjilat kembali ludah yang telah kau buang? Betul, sekarang aku lebih menyintai nyawaku sendiri, aku tak ingin mati setelah tiga bulan kemudian, aku harus tetap hidup lebih jauh. Itulah sebabnya aku harus membunuhnya. Jangan, engkoh keng, jangan kau lakukan kesemuanya itu, pekek Hao Ho Ching Soat sambil menangis, kau tak boleh membunuhnya, kau tahu aku amat menyintainya. Maaf keputusanku telah bulat dan aku tak bisa membebaskan dia lagi. Hao Ho Ching Soat, aku telah menyerahkan semua hidupku kepadamu, dan sekarang aku tak dapat memberi untuk kedua kalinya untukmu. Jadi kau benar-benar hendak membunuhnya? Benar, aku harus membunuhnya entah apapun yang bakal terjadi. Andai kata aku memohon kepadamu, kau tak usah memohon kepadaku lagi, percuma, aku tak berakal membebaskan orang ini, sudah kukatakan sejak tadi, aku harus membunuhnya untuk menyambung hidupku sendiri. Air muka Hao Ho Ching Soat segera berubah hebat, segera ancamnya. Bila kau berani membunuhnya maka aku pun akan beradu jiwa denganmu. Oh oh, kalau tentang soal itu si He E Kang tak akan ambil peduli. Kam Ing Tiong adalah seorang manusia durjana yang telah mengkhianati gurunya sendiri, manusia laknat semacam ini tak dapat dibiarkan hidup terus di dunia ini, setiap orang merasa wajib untuk membunuhnya serta melenyapkannya dari muka bumi. Oh oh, Rengkoh Kang, ampunilah jiwanya sekali lagi, Rengk Hao Ho Ching Soat sambil menangis terseduh-seduh. Kau tidak seharusnya merenggut kebahagiaanku lagi, kau tahu aku sangat mencintainya, aku tak dapat kehilangan dia. Semua perkataan itu diutarakan dengan suara yang memelas dan penuh dengan permohonan yang mengibakan hati. Biarpun He E Kang seorang lelaki yang sekeras bajap pun luluh juga hatinya setelah mendengar perkataan tersebut. Diawasinya wajah Hoa Ching Soat yang telah basah oleh air matu itu, kepedihan hati yang luar biasa membuat He E Kang menjadi sangat iba dan ikut bersedih hati. Perasaan dan pikirannya saat ini penuh diliputi penderitaan dan siksaan, haruskah dia bunuh Kam Ing Tiong? Ataukah memberikan kebahagiaan hidup buat Ho Ching Soat? Dengan penuh kepedihan dia menghela nafas panjang, mendadak suatu ingatan melintas dalam benaknya, tanpa terasa dia berpaling ke arah Sin Si Kuan Chu sambil tanyanya. Tolong tanya Kuan Chu, apa jabatan Kam Ing Tiong di dalam Sin Si Kuan? Dia adalah Kuan Chu untuk keluar perbatasan jawab Sin Si Kuan Chu agak tertegun, karena tidak menyangka akan memperoleh pertanyaan semacam itu. Sudah berapa tahun kembali He E Kang bertanya sambil tertawa dingin? Tiga tahun? He E Kang berpikir sejenak, kemudian ia berpaling ke arah si jago asap dari lima telaga dan katanya lagi. Tiam Pue dapatkah kau memberi sebutirpi lagi untukku? Jago asap dari lima telaga manggut-manggut, maka He E Kang segera menyambut obat itu dan ternyata dijejalkan ke mulut Kam Ing Tiong. Tindakan yang dilakukan si anak muda itu sama sekali di luar dugaan siapa saja, tak disangka kalau He E Kang minta obat tersebut ternyata digunakan untuk mengobati Kam Ing Tiong, tak heran kalau semua orang menjadi tertegun dibuatnya. Setelah menjejalkan pil tersebut ke dalam mulut Kam Ing Tiong, He E Kang segera mencengkeram jalan darah Mia Bun Hiatnya dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya secepat kilat menepuk beberapa buah jalan darah pentingnya. Tak selang berapa saat kemudian Kam Ing Tiong sudah mendusin kembali dari pingsannya, baru saja dia mencoba untuk meronta, mendadak terdengar He E Kang membentak. Kam Ing Tiong, jika kau berani bergerak lagi, segera ku cabut selembar nyawamu. Begitu mengetahui kalau dirinya sudah terjatuh ke tangan He E Kang, paras muka Kam Ing Tiong segera berubah, serunya agak tergagat karena kaget. Kau, kau, Kam Ing Tiong, kau ingin mampus atau ingin hidup tanya He E Kang kemudian dengan suara dingin. Kam Ing Tiong segera tertawa dingin. Bila kau ingin menggertaku dengan ancaman kematian, HMM, jangan harap keinginanmu itu dapat terwujud. Kam Ing Tiong tidak akan memikirkan soal memati hidupku. Ehem, nampaknya kau memang seorang hohan, HMM, sekalipun aku bukan seorang hohan, namun, aku tak berakal mengerutkan dahiku bila menghadapi kematian. He E Kang tertawa dingin, tanyanya lebih jauh, cintakah kau terhadap Ho Ching Soat? HMM, apa sangkut kautnya antara soal ini dengan kau manusia yang bernama He E Kang? Aku ingin tahu. HMM, kau tidak berhak untuk mengetahuinya, sambil menggertak giginya menahan luapan emosi He E. Kang segera berseru. Kam Ing Tiong, kau jangan lupa bahwa selembar nyawamu sudah berada dalam cengkeramanku, andai kata aku menginginkan jiwamu, maka hal ini bisa kulakukan dengan mudah, semudah aku membalikan telapak tangan. Aku tahu, dan silahkan kau turun tangan, sekali lagi paras muka He E Kang berubah hebat, kau anggap aku tak berani melakukannya? Aku toh tak pernah mengatakan apakah kau berani atau tidak untuk melakukannya. Kalau begitu aku ingin bertanya lagi kepadamu, sebenarnya kau ingin hidup atau mati? Mati atau hidup berada di tangan yang kuasa, apapula sangkut kautnya denganmu? Memangnya kau yang akan menentukan? Betul, sekarang aku dapat mati hidupmu, bila kau ingin mampus maka aku dapat memenuhi keinginanmu dengan segera. Andai kata aku tak ingin mati. Bila kau tak ingin mati, mudah sekali, mulai sekarang kau tinggalkan perguruan Shin Sikuhan dan ikuti aku untuk menemui setan di antara setan, aku akan mohonkan pengampunan bagimu. Sanggupkah kau untuk melakukannya? Tentu saja aku mampu untuk melakukannya. Tapi sayang aku tak bisa memenuhi keinginanmu itu, jengek kaming tiong sambil tertawa sinis. Berubah paras muka Hei-e Kang, sesudah mendengar perkataan ini, segera serunya. Sungguh tak ku sangka kau begitu keras kepala dan tak bisa diajak kompromi, andai kata aku tidak memandang di atas wajah Ho Ching Soat. HMM, sejak tadi sudah ku bunuh dirimu. Sekarang aku ingin bertanya sekali lagi kepadamu, bersediakah kau mengikuti aku untuk menemui setan di antara setan? Aku toh sudah berkata kepadamu, aku tak bisa memenuhi keinginanmu itu. Hei-e Kang segera menggertak giginya kencang-kencang, hawa nafsu membunuh tiba-tiba muncul dan menyelimuti wajahnya, dia memandang sekejap ke arah Ho Ching Soat yang berdiri dengan air metu bercucuran kemudian katanya. Maaf Ching Soat, aku tak dapat memaafkan dirinya engkau kam, ikutilah dia untuk menjumpai gurumu. Ha-ho Ching Soat segera memohon dengan air metu bercucuran. Kata-kata yang sedih dan memilukan hati itu penuh mengandung pancaran rasa cinta yang mendalam. Hei-e Kang sadar, Ho Ching Soat memang benar-benar mencintai Kaming Tiong. Ketika mendengar perkataan tersebut, Kaming Tiong segera tertawa, katanya. Adik Soat, nasib manusia berada di tangan Tian. Belum selesai perkataan itu diucapkan, Hei-e Kang sudah tak sanggup untuk menahan diri lagi, dia segera membentak keras. Ku bunuh kau. Tangan kanannya segera diayunkan ke depan membacok langsung batok kepala dari Kaming Tiong. Engkau Kang, Ho Ching Soat segera berteriak kaget. Di balik jeritan kagetnya itu terkandung pula perasaan ngeri dan seram yang sangat tebal akan tetapi sama sekali tidak mengurangi hawa napsu membunuh dari Hei-e Kang. Menyusul jeritan kaget dari Ho Ching Soat, tahu-tahu Kaming Tiong sudah roboh terkapar di atas tanah dengan batok kepala hancur dan darah segar berhamburan kemana-mana. Tiba-tiba, Ho Ching Soat menangis terseduh-seduh, sambil memutar badannya dia langsung menubruk ke atas mayat Kaming Tiong yang terkapar di atas tanah itu. Pelan-pelan Hei-e Kang memejamkan matanya rapat-rapat, mendadak dua butir air matu jatuh berlinang. D.O. Bentakan nyaring segera berkumandang memecahkan keheningan, Shin Si Kuan Chu yang gemuk besar mendadak melejit ke tengah udara langsung menerjang ke arah Hei-e Kang, sepasang penapoan ke anpitnya melancarkan serangan pertama. Serangan yang dilancarkan oleh Shin Si Kuan Chu ini boleh dibilang dilakukan dengan kecepatan luar biasa dan hebat sekali. Akan tetapi si jago asap dari lima telaga yang berdiri di samping arena pun tidak tinggal diam, segera dia terjun pula ke dalam arena untuk menyongsong datangnya terkaman dari Shin Si Kuan Chu itu. Berat, di mana senjata huncuenya diayunkan ke depan, serangan poan ke anpit dari Shin Si Kuan Chu sudah kena ditangkis hingga mencelat ke samping. Melihat serangannya ditangkis orang, dengan gusar Shin Si Kuan Chu segera menengok sekejap ke arah si jago asap dari lima telaga, kemudian tegurnya. Apakah kau pun ingin mencampuri urusan ini? Si jago asap dari lima telaga segera tertawa terbahak-bahak. Haah, 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 tepat sekali, aku memang berhasrat untuk mencampuri urusan ini. Dalam pada itu Hei E. Kang telah berjalan menuju ke samping Hao O Ching Soat. Waktu itu si Nona sedang mendekam di atas mayat Kaming Tiong sambil menangis terseduh-seduh. Isak tangisnya amat memilukan hati membuat semua orang yang mendengar pun turut merasa amat terharu. Menyaksikan kesemuanya ini, tanpa terasa Hei E. Kang bertanya kepada diri sendiri. Benarkah aku telah merenggut kebahagiaan hidupnya? Yee, haah, aku memang telah merenggut kebahagiaan hidupnya. Ia merasa dirinya telah menciptakan penderitaan yang tiada habisnya bagi sejarah hidup Hao O Ching Soat. Dia pernah berjanji tak akan membunuhnya, tapi sekarang dia telah mengingkari janjinya itu. Ching Soat, dia memanggil dengan suara pelan. Hao Ching Soat mendongakan kepalanya, wajahnya yang pucat-pias penuh diliputi penderitaan dan kesedihan, membuat Hei E. Kang yang menyaksikan hal ini merasakan hatinya amat sakit bagaikan disayat-sayat. Ia berusaha untuk mengekang rasa sedih di dalam hatinya, lalu berkata, Ching Soat, maafkanlah Daku, sebetulnya aku tak ingin membunuhnya. Seandai kata dia mau menuruti anjuranku untuk pergi menjumpai setan di antara setan, tapi akhirnya aku terpaksa harus membinasakan dia, aku tahu perbuatan ini merenggut kebahagiaanmu, karena aku telah membunuh suamimu tapi aku tak bisa menghindarkan diri dari kenyataan itu, sebab aku sendiri pun membutuhkan hidup. Dengan wajah kaku dan membeku dia mengawasi pemuda itu tanpa berkedip, lalu gumamnya. Engkau, Kang, kau benar-benar telah membunuhnya. Tanda tanya. Ya, aku telah membunuhnya. Air matanya berderai bagaikan hujan, butiran air matanya menggelincir membasai pipinya yang lembut dan membasai bajunya. Bukankah kau telah berjanji tak akan membunuhnya kembali perempuan itu berseduh dengan pedih? Ya, dulu aku memang berjanji, tapi sekarang tidak. Di saat aku tahu kalau KHO Sohtin masih hidup di dunia ini, aku pun harus melanjutkan hidupku, untuk itu terpaksa aku harus membinasakan dia. Lalu apa yang pernah kau berikan kepadaku? Tidak, aku tidak pernah memberi apa-apa kepadamu. Benar ia tertawa seram, haaah, 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 bukan saja kau tak pernah memberi apa-apa kepadaku, bahkan sekarang kau telah merenggut segala sesuatunya dariku, kau, kau adalah setan, kau adalah iblis keji. Mendadak dia melompat bangun, bayangan hitam yang menakutkan segera menyelimuti seluruh wajahnya, dengan sinar metu yang buas teriaknya keras-keras. Hei-e Kang, kau harus menyerahkan jiwamu itu kepadaku. Paras mukanya berubah menjadi pucat pias dan menakutkan sekali, selangkah demi selangkah dia berjalan maju ke muka dan mendekati Hei-e Kang. Menyaksikan kesemuanya itu, Hei-e Kang hanya berdiri termangu, dia sama sekali tidak bergerak. Ayuh bicara, Hei-e Kang hardik Ho Ching Soat lagi. Dengan sedih Hei-e Kang mengucurkan air matanya, aku tak tahu bagaimana mesti memberi penjelasan. Kepadamu. Belum habis perkataan itu diutarakan, Ho Ching Soat telah mengayunkan telapak tangannya ke depan. Plaak. Sebuah tamparan yang sangat keras telah bersarang di pipi si pemuda itu. Dengan terperanjat Hei-e Kang mundur selangkah, kemudian serunya tertahan. Kau, kau memukulku. HMM, aku bahkan akan membunuhmu. Diiringi suara bentakan yang amat keras Ho Ching Soat menyerbu ke muka, telapak tangannya ke depan melancarkan serangan dasyat ke arah pemuda tersebut. Dengan wajah berubah Hei-e Kang melompat mundur, segera teriaknya. Berhenti dulu. Ho Ching Soat sama sekali tidak menghentikan serangannya, malahan secara beruntun dialancarkan tiga buah serangan berantai yang amat dasyat dan kuat. Berada dalam keadaan begini, posisi Hei-e Kang benar-benar serba salah, dia ingin membalas tak bisa, tidak membalas pun berabe, namun pemuda itu bisa memaklumi sampai dimanakah kepedihan hati Ho Ching Soat ketika itu. Dia telah membunuh Kaming Tiong maka tidak pantas bila membunuhnya lagi, karenanya ia sudah mengalah atas kedelapan buah serangan dasyat dari Ho Ching Soat itu. Mendadak. Ho Ching Soat menghentikan serangannya lalu sambil menangis terseduh ia membopong mayat Kaming Tiong seraya teriaknya. Hei-e Kang, suatu ketika aku pun akan membunuhmu. Dengan diiringi suara isak tangis yang amat memilukan hati dia segera menjejakan kakinya ke atas tanah dan melesat ke dalam hutan sana. Memandang bayangan punggungnya yang makin menjauh, Hei-e Kang menghela napas sedih. Sementara itu suara isak tangis yang memilukan hati itu pun makin lama bergemas semakin jauh sebelum akhirnya lenyap dari pendengaran. Dalam waktu singkat Hei-e Kang merasakan seluruh semangat dan kekuatannya seolah-olah rontok dan menghilang, tiba-tiba saja tubuhnya terasa lemah dan tak berkekuatan, kalau bisa, dia ingin minum sampai mabuk atau tidur sampai puas. Pelan-pelan dia berjalan, berjalan tanpa arah tujuan. Sementara itu, Soat Koh yang berada di tepi Arna telah melompat ke depan dan menghadang jalan pergi si anak muda itu, tegurnya dengan sinar macu berkilat. Hei-e Kang, aku ingin bertanya kepadamu, saat ini setan di antara setan berada di mana? Dengan terperanjat Hei-e Kang menengok ke arahnya kemudian balik bertanya. Ada urusan apa lo Ciam Pue hendak mencarinya? Membuat perhitungan. Kalau begitu maafkan daku, tak bisa ku jawab pertanyaanmu itu. Kau harus membawaku pergi menjumpainya teriak Soat Koh lagi dengan wajah berubah. Bila ditinjau dari mimik wajah nenek ini, Hei-e Kang tahu bahwa di antara setan di antara setan dengan nenek yang bernama Soat Koh ini pasti mempunyai jalingan hubungan yang luar biasa. Saat ini aku belum punya waktu, begini saja tunggulah aku di rumah penginapan Guan Peng di kota Kei Hang pada bulan 3 tanggal 5 nanti, akan ku ajak kau pergi menjumpainya. Soat Koh segera mengangguk sahutnya. Baiklah, aku akan mempercayai janjimu itu, tapi ingat, bila pada tanggal 5 bulan 3 nanti kau tidak datang untuk menepati janji, aku tak akan mengampunimu. Selesai berkata dia segera melompat ke depan dan lenyap di balik pepohonan sana. Hei-e Kang segera mengalihkan kembali pandangan matanya ke arah lain, mendadak ia bertebu pandang dengan Dewi Mautik berada 3 depa di depan situ, tanpa terasa hatinya bergetar keras. Sambil tertawa dingin Dewi Mautik segera berkata, Hei-e Kang, nyata sekali kau memang seorang lelaki berhati hitam yang sangat keji, tak ku sangka setelah ku tolong selembar jiwamu, kau sebaliknya malah menghadiahkan sebuah pukulan kepada ku. Tapi aku tak sengaja dengan serangan tersebut, sahut Hei-e Kang dengan nada minta maaf. Dalam pada itu Kok Ki Giok telah berjalan menuju ke hadapan Hei-e Kang, air matu yang menbasai pipinya belum mengering, ditatapnya pemuda itu sekejap dengan sinar matu yang redup dan sayur kemudian katanya. Engkau Hei-e, aku harus pergi sekarang. Kau hendak kemana tanya Hei-e Kang dengan perasaan bergetar keras. Kok Ki Giok menggerakkan bibirnya seperti hendak mengucapkan sesuatu tapi kemudian dengan wajah amat sedih ia menggelengkan kepalanya berulang kali. Entahlah aku pun tak tahu. Kau tak tahu hendak pergi kemana? A-a-a-i dunia begini luas, apa yang perlu ku risaukan tentang tempat tinggal? Tidak, kau tak boleh pergi. Tanda petik. Tidak, aku harus pergi dari sini, demi kau aku telah mengorbankan segala sesuatunya, aku telah memberikan seluruh cinta dan kehidupanku untukmu tapi aku tak akan menghancurkan kebahagiaan rumah tanggamu sendiri. Tapi aku tak akan melupakan dirimu untuk selamanya, aku pun tak akan melupakan segala sesuatu yang telah kau persembahkan kepada aku. Kata-kata yang pedih dan bersungguh-sungguh itu sangat memilukan untuk didengar, untuk sesaat lamanya Hei-e Kang merasa pedih dan tak mampu berkata-kata. Setelah tertawa pedih kembali nona itu berkata, Aku tahu kau tak akan mencintai diriku, juga tak berani mencintai aku dalam kehidupanmu, di dunia ini hanya terdapat seorang KHO syoktin tapi ada satu hal inginku ketahui, mengapa kau tak berani mencintai perempuan lain? Hei-e Kang segera menghela nafas panjang. A-a-a-i, suatu ketika aku tentu akan memberitahukan rahasia ini kepadamu. Apakah kau mempunyai suatu cacat atau kekurangan? Ye-e-e-e, aku memang mempunyai cacat dan kekurangan, kalau tidak begitu, mengapa pula H-O-O Ching soat meninggalkan aku? Aku ingin tahu dan berharap pada suatu ketika kau akan memberitahukan kepadaku, Nah engkau Hei-e, baik-baiklah menjaga diri, aku harus pergi sekarang, ucap nona itu sambil tertawa pedih. Selesai berkata, dia lantas membalikan badan dan beranjak pergi dari situ. Mendadak Hei-e Kang berpendapat bahwa dia tak boleh membiarkan gadis itu pergi, kalau tidak dia tentu akan memikirkan persoalan ini terus-menerus dan dia tak akan merasa tenteram. Seperti apa yang telah dikatakan Koki Giok tadi, dia telah memberikan segala sesuatunya untuk Hei-e Kang. Termasuk perbuatannya yang luar biasa, mengkhianati ayahnya sendiri. Mulai detik ini dia harus hidup mengembara di dalam dunia persilatan, bukankah semuanya ini merupakan akibat dari dia, Hei-e Kang sendiri? Teringat sampai di situ, dengan perasaan gelisah dia segera berseru. Adik Giok, kau jangan pergi. Tidak, aku harus pergi dari sini, aku tak ingin memberi penderitaan dan siksaan batin kepadamu. Apakah kau kira dengan kepergianmu itu maka aku tak akan merasa sedih? Tak mungkin, aku cukup memahami perasaanmu, asal kau telah berjumpa kembali dengan KHO Syoktin maka dalam waktu singkat kau akan melupakan aku si perempuan yang malang ini, melupakannya sama sekali. Hei-e Kang berdiri tertegun, lama sekali dia tak mampu berkata-kata, walau hanya sekecap pun. Akhirnya, bayangan tubuh dari Koki Giok lenyap di balik pepohonan sana. Mendadak Dewi Maut menyindir sambil tertawa dingin. Titik 2 Hei-eh, 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 sungguh tak kusangka manusia. Yang bernama Hei-e Kang, bisa menaruh perhatian yang begitu besar terhadapnya, kejadian ini benar-benar di luar dugaan orang. Hei-e Kang memandang sekejap ke arah Dewi Maut lalu sahutnya ketus. HMM, paling tidak perhatianku terhadapnya jauh lebih besar daripada perhatianku terhadap kau. Baru selesai Hei-e Kang berkata, suara bentakan keras telah bergema memecahkan keheningan. Ketika ia berpaling dengan segera, tampaknya pertarungan antara si jago asap dari lima telaga dengan Shin Si Kuan Chu telah mencapai pada puncaknya, kini masing-masing pihak telah saling berpisah satu sama lainnya. Butiran peluh telah membasahi seluruh wajah mereka berdua, hal ini membuktikan bahwa pertarungan yang baru berlangsung telah berjalan amat seru. Mendadak terdengar Shin Si Kuan Chu berseru dingin, HMM, tak nyana kalau ilmu silat yang dimiliki si jago. Asap dari lima telaga memang bukan bernama kosong. Belaka. Kemudian setelah berganti sejenak dan memandang ke arah Hei-e Kang, tambahnya, nah saudara, ku tunggu kedatanganmu di lembah Sian Hockok pada bulan 3 tanggal 3 nanti. Selesai berkata dia segera beranjak meninggalkan tempat itu diikuti anak buahnya. Sepeninggal orang-orang itu, si jago asap dari lima telaga baru berjalan menuju ke hadapan Hei-e Kang serta Dewi Maut lalu katanya. Tampaknya badai pertumpahan darah Ip bakal melanda dunia persilatan kali ini akan berlangsung dalam lembah Sian Hockok. Kemudian setelah tertawa hambar, kembali dia berkata, Tak disangka kalau peta Semkot Toh bisa membuat umat persilatan tergila-gila serta berusaha untuk mendapatkannya, A-A-A-I, aku lihat badai yang mengancam dunia persilatan tidak mudah untuk diakhiri. Lo Chiam Pue, sebenarnya apa sih peta Semkot Toh itu tanya Hei-e Kang tiba-tiba. Peta Semkot Toh merupakan sebuah peta yang menunjukkan tempat penyimpanan sejilid kitab pusaka dunia persilatan, Sebetulnya peta Semkot Toh ini hanya selembar tapi kemudian dirobek menjadi tiga bagian yang masing-masing disimpan oleh tiga tokoh sakti dunia persilatan Yaitu setan di antara setan, manusia di antara manusia serta si niko aneh. Gara-gara peta tersebut, jauh pada puluhan tahun berselang mereka bertiga pernah bertarung memperebutkan benda itu selama 10 hari 10 malam, Namun tak berhasil ditentukan siapa yang lebih unggul di antara mereka bertiga. Tanpa terasa Hei-e Kang menjadi teringat kembali dengan asal usul sendiri, tanpa terasa dia bertanya, Lociampue, bukankah kau hendak memberitahukan asal usulku? Ya, tapi aku sendiri pun tidak mengetahui secara lengkap. Kalau begitu ceritakan saja semua yang Lociampue ketahui. Si jago asap dari lima telaga mengisi penuh dulu huncuenya dengan tembakau, kemudian setelah disulut dan menghisapnya dalam-dalam, katanya. Panjang sekali untuk menceritakan peristiwa itu, sebelum itu aku ingin tahu lebih dulu, apakah ayahmu telah mati? Ya, beliau sudah mati, bagaimana dengan ibumu? Aku dengar dia pun sudah mati. Apakah kau sudah tahu siapakah musuh besarmu ya? Sudah. Dengan kening berkerut si jago asap dari lima telaga segera termenung sambil berpikir berapa saat lamanya, kemudian ia baru berkata. Untuk mengetahui peristiwa itu, kita harus bercerita sejak 20 tahun berselang, Waktu itu dalam dunia persilatan terdapat tiga orang tokoh silat yang menggunakan julukan 1-2-3 sebagai lambangnya. Satu, melambangkan Bu Seng Cuncu seorang tokoh silat yang memiliki ilmu silat sangat hebat. Orang ini mempunyai nama serta kedudukan ik sangat tinggi, hingga tiga manusia aneh yang bertemu dengan mereka pun akan memberi hormat dengan menjatuhkan diri berlutut. Bu Seng Cuncu bukan saja memiliki ilmu silat yang luar biasa, dia pun seorang yang jujur dan berhati lurus. Setiap kali menyinggung nama Bu Seng Cuncu, semua orang dari kalangan hitam pasti akan gemetaran karena takut. Dua melambangkan dua orang perempuan yang cantik jelit tampak bidadari dari kahyangan, kecantikan mereka tiada taranya dan mungkin perempuan paling cantik di zaman dulu kalah, si I pun kalah bila dibandingkan dengan mereka. Kedua orang perempuan itu yang satu bernama Ang Pek Khab, sedangkan yang lain bernama Ang Ting Hiang. Belum habis perkataan dari si jago asap dari lima telaga, tiba-tiba Dewi Maut menyela dengan perasaan terkesiap. Lo Chiampuwe, kau maksudkan Ang Ting Hiang yaa, betul, Ang Ting Hiang. Dia adalah. Kau tak perlu menimberung, tukas jago asap dari lima telaga cepat, aku tahu Ang Ting Hiang adalah ibumu. Kemudian setelah berhenti sejenak, kembali dia berkata. Demikian cantiknya kedua orang perempuan itu sehingga setiap orang yang menjumpainya, tentu merasakan hati Nja berdebar keras, bahkan kerlingan metu atau senyuman mereka pun dapat membuat sukma orang serasa melayang meninggalkan raganya. Terutama sekali perempuan yang bernama Ang Pek Khab, dia adalah kakak kandung Ang Ting Hiang. Ketika mendengar sampai di situ, Hei E. Keng tak bisa menahan diri lagi segera menimberung. Kalau begitu antara aku dengan dia masih berhubungan Saudaram Isan. Itulah sebabnya aku pernah berkata kepadamu sebenarnya antara kau dengan Dewi Maut masih terjalin sedikit hubungan, karena kalian berdua sesungguhnya adalah Saudaram Isan. Dengan perasaan terkesiap Hei E. Keng menengok sekejap ke arah Dewi Maut, namun ia tak berkata apa-apa. Sementara itu si jago asap dari lima telaga telah berkata lebih jauh. Kecantikan wajah Ang Pek Khab jauh melebih keayuan Ang Ting Hiang, konon asal dia tersenyum maka tiada. Seorang manusia pun yang dapat melawan daya ikat dari senyumannya itu, malah ada orang berkata, mereka yang sedang bertarung dengannya pun rela mati di tangannya apabila dia sudah mulai tersenyum. Benarkah kecantikan wajah ibuku begitu hebat? Betul, kecantikan Ang Pek Khab memang tiada. Bandingannya di kolong langit, kehadiran kedua orang perempuan ini membuat umat persilatan menjadi gelah dan gempar. Sementara itu tiga adalah melambangkan tiga manusia aneh, yaitu setan di antara setan, manusia di atas manusia serta nikau aneh. Bila berbicara soal ilmu silat yang dimiliki ketiga orang ini, bukan aku sengaja menghibul, kemampuanku tidak berada di bawah mereka. Sesungguhnya ketiga orang itu berasal dari satu perguruan yang sama, setan di antara setan menempati urutan pertama, manusia di atas manusia menempati urutan kedua dan nikau aneh menempati urutan terakhir. Ketiga orang ini bisa termasuhur dalam dunia persilatan karena mereka memiliki sebuah ilmu pukulan yang dinamakan ilmu pukulan tiga sukma menyelimuti langit. Dalam kolong langit waktu itu, rasanya cuma buseng cuncu seorang yang mampu menghadapi serangan gabungan dari mereka bertiga. Kemudian gara-gara soal cinta mereka telah saling bermusuhan sehingga yang satu mendendam kepada yang lain, hanya keadaan yang lebih jelas tak bisa dipahami oleh orang luar. Maka lambang satu dua tiga pun amat menggemparkan dunia persilatan pada saat itu, hampir tiada orang yang tak mengenal siapakah satu dua tiga itu. Si satu, buseng cuncu tau-tau hilang lenyap setelah muncul berapa tahun kemudian. Tak lama setelah si satu hilang dari dunia persilatan, kekacauan dan kekalutan segera melanda seluruh dunia persilatan, beribu-ribu bahkan malah beratusan ribu pemuda persilatan berbondong-bondong datang mencari dua perempuan cantik itu dan berusaha untuk merayu dan mempersunting mereka. Akan tetapi kedua orang perempuan itu sama sekali tak tertarik dengan kawanan jago muda itu, bahkan memandang pun tak sudi. Pada saat itulah di dalam dunia persilatan telah muncul seorang jago muda yang gagah dan tampan, bukan saja dia mempunyai paras muka yang tampan menarik, ilmu pedangnya pun amat hebat dan menempati urutan ke satu di antara kelompok pemuda. Berhubung pemuda itu berasal dari Gak Yang, maka orang persilatan memanggilnya sebagai pedang sakti dari Gak Yang. Lo Chiang Poe, tentunya orang itu adalah ayahku tanya Hei E. Kang segera. Si jago asap dari lima telaga segera manggut-manggut. Yee A. 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 Dia adalah ayahmu, Hei E. Ciong Chai, pada zaman. Itu pada hakikatnya setiap orang mengenali nama besar dari pedang sakti Gak Yang. Kemudian entah apa yang terjadi, ternyata dua wanita tercantik dalam dunia persilatan, yaitu dua bersaudara yang ternyata bersama-sama jatuh hati kepada si pedang sakti dari Gak Yang ini. Gara-gara berita yang menggemparkan ini, suasana di dalam dunia persilatan bertambah kacau dan tak tenteram, sebaliknya Hei E. Ciong Chai sendiri pun merasa sulit. Untuk menentukan pilihannya satu di antara kedua perempuan cantik itu. Kalau berbicara soal kecantikan badaniah maka Ang Pek Hap jauh lebih menarik, sebaliknya kalau berbicara soal kecerdikan Ang Ting Hi yang lebih menonjol, jadi kedua orang perempuan itu masing-masing memiliki keistimewaan dan kelebihan sendiri. Demikian juga di dalam watak dan tindak tanduk, kalau Ang Pek Hap terkenal karena ganas dan kasar, maka Ting Hi yang lebih alim dan polos. Sebetulnya Hei E. Ciong Chai lebih menyukai Ang Ting Hi yang, tapi Ang Pek Hap justru telah merebut Hei E. Ciong Chai dari tangan adiknya. Peristiwa ini sempat menimbulkan keributan selama 5-6 tahun lamanya, kemudian Ang Ting Hi yang mengalah dan menyerahkan cintanya itu untuk kakaknya, Ang Pek Hap, sedangkan dia sendiri pergi dengan membawa hati yang duka. Setelah perkawinan antara Ang Pek Hap dengan Hei E. Ciong Chai, 3 tahun kemudian ia telah melahirkan seorang putri yang diberi nama Ang Siaoling, tapi ketika Ang Siaoling mencapai usia 3 tahun, mendadak bocah perempuan itu hilang lenyap tak berbekas. Lenyapnya Ang Siaoling sempat membuat Hei E. Ciong Chai dan Ang Pek Hap jadi kebuakan serta melakukan pencarian selama berapa tahun, namun usaha mereka itu pun tak berhasil. Padahal Ang Siaoling sebetulnya telah diculik oleh Mabin Moli, perempuan iblis bermuka Bopeng. Rupanya ketika itu si iblis perempuan bermuka Bopeng pun tergila-gila dengan Hei E. Ciong Chai, ketika akhirnya Hei E. Ciong Chai kawin dengan Ang Pek Hap, cintanya itu pun ikut berubah menjadi kebencian, sehingga dia menculik Ang Siaoling untuk membalas dendam. Setelah melarikan Ang Siaoling, perempuan iblis bermuka Bopeng pun merubah namanya menjadi The Siaoling. Berapa tahun kemudian, Ang Pek Hap mengandung lagi dan akhirnya melahirkan seorang putra yang diberi nama Hei E. Ciong. Ketika berbicara sampai di sini, si kakek asap dari lima telaga kembali menghisap huncuenya dalam dalan serta memandang sekejap ke arah Hei E. Ciong, kemudian katanya lagi. Biarpun Ang Pek Hap telah melahirkan dua anak namun tidak mengurangi kecantikan wajahnya, dia malah kelihatan lebih montok dan matang, setiap orang yang bertemu dengannya makin tergila-gila dibuatnya. Di antara sekian banyak orang memang tak bisa terhindar ada manusia-manusia kurcaci yang ingin mendapatkan Ang Pek Hap, menurut apa yang ku ketahui di antaranya terdapat Kok Ching Nian, Se Beng Siang, Duan Sik Chin Kun, Kun Simo Kun, serta Tian Leng Kiam Ke. Orang-orang tersebut, kelihatannya saja gagah dan jujur, bersahabat karib dengan Hei E. Ciong Chai, padahal secara diam-diam mengincar Ang Pek Hap. Tahun itu di dalam dunia persilatan telah muncul sejilid kitab pusaka ilmu silat serta enam buah panji dari enam partai besar, konon kitab tersebut peninggalan dari Tian Gwe Akyam Kek dan konon Tian Gwe Akyam Kek pernah menolong enam partai besar dari suatu musibah, Maka, untuk membalas budi kebaikan itu, para ketua partai menyerahkan panji kebesarannya kepada mereka. Setelah berhenti sejenak kembali si kakek asap dari lima telaga melanjutkan kata-katanya. Hei E. Ciong Chai berniat untuk mendapatkan kitab pusaka ilmu silat tersebut, tapi di bawah kerubutan beratus-ratus orang jago lihai akhirnya dia harus menemui ajalnya. Atas kematian dari Hei E. Ciong Chai tersebut Ang Pek Hap merasa sedih sekali sehingga dia mulai melakukan pembunuhan secara besar-besaran dengan kecantikan wajahnya sebagai umpan, tak sampai satu tahun kemudian sudah banyak jago dari pelbagai aliran yang menemui ajalnya. Maka dunia persilatan pun kembali menjadi heboh. Menurut anggapan Ang Pek Hap kematian dari Hei E. Ciong Chai disebabkan oleh ulah pelbagai partai dan perguruan maka hanya di dalam satu tahun saja dia telah membunuh delapan puluhan jago lihai dari berbagai aliran. Bisa dibayangkan betapa gemparnya dunia persilatan waktu itu, berbagai jago lihai dari kaum lurus bermaksud membunuhnya tapi setelah menjumpai kecantikan wajahnya, mereka sebaliknya justru rela mati di tangannya. Dua tahun kemudian, mendada Ang Pek Hap hilang lenyap dari dunia persilatan, banyak orang bilang ia sudah tewas sebab ada orang telah menemukan nodada serta sebuah sepatu di depan pintu rumahnya yang berada dekat telaga. Ada pula yang bilang dia terbunuh di dalam suatu pertarungan yang seru kemudian mayatnya dibuang ke dalam telaga. Tapi yang jelas semenjak kejadian itu, dalam dunia persilatan sudah tak terdengar lagi perempuan yang bernama Ang Pek Hap. Sedangkan putranya yang bernama He E Keng pun dibawa ke dusun Sweetian Chung oleh pelayan Ye U Lim. Ketika si jago asap dari lima telaga bercerita sampai di situ, He E Keng sudah tak dapat menahan rasa sedihnya lagi sehingga menangis terseduh-seduh. Lama kemudian ia baru bertanya, Lociampoe sebenarnya siapakah yang telah membunuh ayahku? Jago asap dari lima telaga menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya. Tentang soal ini aku sendiri pun kurang begitu jelas, siapa tahu kalau ayahmu memang benar-benar mati karena hendak memperebutkan kitab pusaka itu. Lantas siapa pula yang telah membunuh ibuku? Aku juga kurang jelas. Benarkah dia sudah mati terbunuh? Mungkin juga dia memang sudah mati terbunuh. Apakah di kolong langit dewasa ini tak ada seorang manusia pun yang tahu siapakah musuh besar ayahku itu? Tanya He E Keng lebih jauh. Ada sih ada, cuma orang itu tidak mudah untuk ditemukan. Siapakah dia manusia tak bernama? Manusia tak bernama? Siapakah dia? Siapakah orang itu? Jangan lagi kita memang kita tak tahu, mungkin tiga manusia aneh dari dunia persilatan pun tidak mengetahui secara jelas asal-usulnya, begitu. Terkenalnya orang ini sehingga jauh melampaui kemampuan tiga manusia aneh. Jadi andai kata aku berhasil menemukan orang ini, maka urusan dapat diselesaikan dengan jelas? Benar, orang ini paling suka mencampuri urusan orang, boleh dibilang tiada persoalan di dunia ini yang tak diketahui olehnya, itulah sebabnya mungkin hanya dia seorang yang tahu siapakah musuh-musuh besar ayahmu. Berada di mana manusia tanpa nama itu siapa yang tahu? He E Keng segera menghela nafas panjang. Seperti teringat akan sesuatu mendadak dia bertanya lagi. Lo Chiang Pue, bukankah kau mengatakan aku mempunyai seorang nciye bernama The Xiaoling? Benar, kau pernah bertarung melawannya sewaktu masih berada di Kehang Tempohari, orang itu tak lain adalah calon istri dari si Walet, pembalik awan. Apakah dia mengetahui persoalan ini tidak? He E Keng mengerti, andai kata dia bermaksud mengetahui asal-usulnya maka manusia yang bernama manusia tanpa nama itu harus dapat ditemukan dulu. Berpikir demikian, dia pun segera berpaling ke arah Dewi Maut sambil katanya lagi. Kita adalah saudara misan, selanjutnya kita pun tak usah saling gontok-gontokan lagi. Benar, sahut Dewi Maut sambil tersenyum, selanjutnya kita mesti bekerja sama untuk menanggulangi persoalan yang dihadapi, tapi aku tetap merasa tak rela. Mungkinkah kau masih menyintai aku tanya He E Keng lagi sambil tertawa? Pertanyaan dari anak muda itu segera membuat si Dewi Maut menjadi tertegun. Lama kemudian dia baru menjawab. Soal itu sih sulit untuk dibicarakan, lebih baik tak usah kita bicarakan kembali. Tiba-tiba terdengar si jago asap dari lima telaga bertanya. Anak perempuan, apakah ibumu telah meninggal pada tiga tahun berselang? Benar, dia telah mati pada tiga tahun berselang. Ketika akan mati dia sempat memberitahukan kepadaku bahwa di dunia ini tidak terdapat lelaki baik. Ia mengatakan pula kalau sudah kawin sebanyak tiga kali tapi setiap lelaki yang telah mempermainkannya segera pergi meninggalkan dia dengan begitu saja. Untuk membalas dendam sakit hati ini, maka dia pun berdiam di dalam lembah tersebut. Kebetulan ditemukan sejilid ilmu irama pembetut Sukma. Akhirnya setelah ilmu tersebut berhasil dipelajari, dia mencari ketiga lelaki yang pernah mempermainkan dirinya itu dan membinasakan mereka semua. Sejak peristiwa itu dia membenci setiap lelaki yang ada di dunia ini, dia bersumpah akan membunuh habis setiap lelaki yang ada di dunia ini, maka ditulisnya sepucuk surat yang dikirimkan kepada setiap partai agar tiap bulan pada tanggal 29, mengirim seorang lelaki ke dalam lembah darah untuk menerima kematiannya. Beratus-ratus jago dari berbagai partai akhirnya tewas oleh irama pembetut Sukmanya, sedangkan yang tewas di tanganku cuma tiga puluhan orang saja. Sebelum mati, ibuku berpesan agar kulanjutkan tradisinya dengan membunuh seorang lelaki setiap bulan, aku tak bisa menolak permintaannya itu, tapi hampir saja aku membunuh Hei E. Keng. Pelan-pelan si jago asap dari lima telaga manggut-manggut, tanyanya kemudian. Sekarang apakah kau masih membencinya? Dengan wajah memerah dan tertunduk malu Dewi Maut menjawab. Mungkin begitu. Belum habis ucapan dari Dewi Maut, mendadak dari balik hutan di kejauhan sana bergemas suara dentingan alat paipa, disusul berkumandang suara nyanyian yang membawakan lagu Putus Cinta. Oh kasih, dimanakah kau berada? Cinta sedalam samudera. Benci seluas jagad. Sampai kapan kasih baru bersua? Air matuk ke kasih. Senyum dibalik kebencian. Kasih sayang tinggal kenangan. Suara nyanyian yang bergemas secara tiba-tiba itu segera membuat Hei E. Keng terpengaruh oleh emosi, sebab diakkenalisi pembawa lagu itu tak lain adalah K.H. O. Sohtin sendiri. Saking gejolaknya emosi di dalam dadanya, sekujur badan pemuda itu gemetar keras, tanpa membuang waktu lagi dia segera menjejakan kakinya ke atas tanah dan meluncur ke arah mana berasalnya suara itu. Lagu Putus Cinta itu memang muncul secara aneh dan luar biasa sampai si jago asap dari lima telaga pun turut menjadi tertegun, tapi dengan cepat dia berpaling ke arah Dewi Maut sambil bertanya. Kaukah yang mengajaknya kemari Dewi Maut mengangguk? Benar, sewaktu Hei E. Keng meninggalkan rumah pelacuran Tin Chulo, aku pun menculiknya kemari. Sementara itu Hei E. Keng telah meluncur ke arah berasalnya suara nyanyian itu dengan luapan emosi yang tak terkendalikan, di kejauhan sana ia jumpai seorang perempuan duduk di bawah sebatang pohon besar, ternyata perempuan itu tak lain adalah pekling yang pernah ditemuinya di rumah pelacuran Tin Chulo. Hei E. Keng merasa agak tertegun menyaksikan kemunculannya yang tiba-tiba di tempat tersebut, dari mana dia bisa menduga kalau Dewi Maut lah yang telah menculiknya datang kemari. Tapi justru karena peristiwa itu, Hei E. Keng telah bertemu kembali dengan perempuan yang dicintainya ini. Waktu itu, pekling sambil memeluk alat piepanya dan memetikan lagu Putus Cinta duduk sambil menyanyi sementara air matanya jatuh berlinang membasai pipinya. Hei E. Keng berdiri tertegun, berdiri kaku di tempat sambil mengawasi perempuan itu tanpa berkedip. Ia sedang menikmati lagu Putus Cinta itu, sementara kelopak matanya secara lamat-lamat terasa menjadi kabur dan basah. Ketika lagu pertama selesai dipetik, lagu kedua pun menyusul pula. Hei E. Keng tak sanggup mengendalikan emosinya lagi, dengan sekujur badan gemetar keras dia berseru, adik tin. Tanda seru. Menyusul teriakan dari Hei E. Keng, irama piepa terhenti sampai di tengah jalan, dengan kaget perempuan itu mendongakan kepalanya dan memandang ke arah Hei E. Keng yang berdiri dengan air mati bercucuran, paras mukanya kelihatan berubah. Tapi, dalam waktu singkat dia dapat mengendalikan emosinya, sekali lagi dia menunduk dan meneruskan petikan piepahnya sambil membawakan lagu Putus Cinta. Adik tin, apakah kau sudah tidak mengenali diriku lagi? Teriak Hei E. Keng dengan suara gemetar. Perempuan itu tidak menjawab, dia meneruskan nyanyiannya mendendangkan lagu Putus Cinta. Namun jari-jari tangannya yang menyentil senar piepa kelihatan gemetar, irama lagu Putus Cinta yang didendangkan juga kedengaran gemetar dan lirih. Dari semua gejala ini dapat diketahui bahwa gejolak emosi yang dialaminya sama sekali tidak berada di bawah Hei E. Keng, hanya saja perempuan itu dapat menahan diri, dia sadar, dirinya sudah tak pantas menerima cinta dari Hei E. Keng. Dari seorang nona dusun yang pulos, berubah menjadi seorang pelacuri yang jalang, semua perubahan ini sudah jelas akan memerihkan hati Hei E. Keng. Akan tetapi dia merasa begitu cinta kepada pemuda tersebut, cintanya kepada Hei E. Keng tak terlukiskan lagi dengan kata-kata. Akan tetapi sekarang mereka telah berubah menjadi dua orang, dua orang yang berbeda. Perasaan hatinya yang sudah terpendam dalam lubuk hatinya, akhirnya meledak di tengah teriakan dari Hei E. Keng, namun dia menggertak giginya kencang-kencang dan berusaha hentikan luapan perasaan di dalam dadanya. Pelan-pelan Hei E. Keng maju mendekatinya lalu berseru, adik tin. Untuk kedua kalinya permainan priepa terhenti sampai di tengah jalan, ia mendongakkan kepalanya dan memandang sekejap ke arah Hei E. Keng sementara air matu jatuh bercucuran dengan berasnya. Oh hatian, perasaannya ketika itu amat pedih, sedih dan tersayat-sayat. Bibirnya yang terkatup kencang mulai gemetar keras menahan luapan emosi. Adik tin, kembali Hei E. Keng berbisik lirih, air mata penyesalan jatuh berderai. Kho soh tin menggertak giginya menahan rasa pedih di dalam hati, tukasnya tiba-tiba. Jangan panggil aku adik tin, aku adalah pekling dari rumah pelacuran tin culo. Oh oh adik tin, tahukah kau betapa menderita dan tersiksanya aku memikirkan kau gumam Hei E. Keng. Pelan, di saat aku kecewa aku teringat dirimu, di saat aku merasa sedih, ku nyanyikan lagu putus cinta. Kho soh tin tak sanggup menahan diri lagi, dia menutupi wajahnya dengan kedua belah tangan dan menangis terseduh-seduh, mendadak ia berteriak. Pergi dari sini, aku tak ingin bertemu lagi denganmu, pergi, pergi. Mengapa kau enggan bertemu dengan ku tanya Hei E. Keng kertegun, masih ingatkah kau ketika kita akan berpisah dulu, di saat kau memberi lagu putus cinta kepadaku? Kho soh tin menangis terseduh-seduh. Cepat pergi dari sini, kau tak usah mengolok-olok diriku lagi. Tanda petik. Terima kasih telah menonton!